Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Pengasih, kami bersembah sujud di hadapanmu. Kami bersyukur atas pernyataanmu dari pagi hingga sore ini. Pada kesempatan ini, kami mengenangkan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalami kegelapan dan maut yang sangat menakutkan. Menjelang wafat dan pemakamannya, dia sungguh-sungguh diliputi rasa takut dan kegelapan maut. Namun ia begitu tabah dan setia menghadapi situasi yang demikian. Bapak, pada senja hari ini, kami ingin sejenak bersama Yesus yang menyongsong senja hidupnya dengan bergantung di kayu salib. Sehingga kami memiliki sikap penyerahan seperti dia, khususnya dalam menghadapi kegelapan yang akan tiba ini. Bila hari menjadi gelap, janganlah hidup kami turut menjadi gelap, karena kegelapan yang telah kau ubah menjadi terang kehidupan. Jagalah kami selalu dalam naunganmu, agar kami tidak jatuh dalam kegelapan. Semoga iman, harapan dan kasihmu yang tinggal di dalam diri kami, tidak hilang lenyap dalam kegelapan. Bebaskanlah kami dari segala tipu daya yang dapat membawa kami ke dalam kegelapan. Janganlah kau biarkan semangat kami lemah, karena beratnya beban yang kami tanggung dalam pekerjaan dan situasi pada hari ini. Utuslah roh kudus, roh putramu Yesus Kristus kepada kami, agar kami tetap menjadi anak-anak terang. Dan bagi saudara-saudara yang telah meninggal, janganlah kau biarkan mereka tetap dalam kegelapan alam maut. Tetapi, renggutlah mereka dan bawalah masuk dalam kerajaan terang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, permohonan ini kami panjatkan kepadamu, sebab dialah pengantara kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.